Halo teman-teman balik lagi dengan saya Leo hari ini kita bakalan main game Red Shadow Legends jadi seperti yang di judul sama di thumbnail saya bakalan kasih tips ya untuk bikin sepatu atau boots yang super cepat Kenapa saya bikin tips ini karena mungkin banyak orang yang masih salah cara yang untuk mendapatkan sepatu yang super cepat karena apa sepatu yang cepat speednya cepat teman-teman usahakan untuk di awal game ga usah terlalu muluk-muluk untuk mendapatkan sepatu yang tipe legend atau epic yang penting dia primer statusnya itu sudah speed ya karena yang dibutuhkan yang ini kan sebenarnya speed untuk champion-champion yang mau study awal terutama di arena karena game-game di n-game nanti atau di mid game teman-teman butuh banget speed apalagi banyak sekali event-event atau misi-misi yang mengharuskan teman-teman menyelesaikan arena atau tech arena ya dan pun sebenarnya speed dibutuhkan banget mungkin saya disini saya bakalan menunjukin arbiter saya memang pakai sepatu speed yang tipe legend ya tetapi kalau teman-teman butuh untuk ngedapetin sepatu tipe speed Hai ya yang setnya speed juga dan status prima primerinya itu speed teman-teman biasanya bakalan farming di dragon benar kan teman-teman bakalan farming di dragon dan chance untuk ngedapetin artefak tipe speed itu kecil ya teman-teman karena terbagi dengan berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tipe ya artefak yang teman-teman bisa ngedapetin di arena eh di arena di dragon dan teman-teman berarti punya 11 persen kesempatan untuk ngedapetin speed oke dan itu masih dibagi 6 ya 11 bagi 6 berarti teman-teman hanya punya 1,8 persen begitu untuk ngedapetin sepatu tipe speed dan masih ada pembagian lagi ada epic legend ya dan rare biasa dan itu teman-teman harus dibagi lagi untuk bisa ngedapetin tipe speed atau bukan ya jadi teman-teman nggak pasti fix ngedapetin speed berarti teman-teman perjuangan teman-teman untuk ngedapetin sepatu speed itu hanya mendapatkan sepatu tipe speed itu di dragon itu panjang luar biasa perjalanannya jadi saya pada awalnya saya kewalahan untuk ngedapetin bintang 6 yang tipe speed jadi ada saran dari teman saya untuk nyariknya di sini teman-teman sebenarnya gampang banget teman-teman nyari di sini ya place of Arafia di campaign tapi teman-teman pilih yang nightmare teman-teman hajar di sini disini kan bakalan dapetin fix artifact speed ya tapi memang primary statusnya belum tentu speed ya tapi change teman-teman tengah dapetin sepatu dengan primary status speed itu lebih tinggi daripada teman-teman main di arena kenapa saya saranin begitu karena misalnya teman-teman main untuk arti Arbiter Arbiter itu kan fokus utamanya itu speed jadi kalau teman-teman pakein dia sepatu sebentar ya pakein sepatu walaupun dia masih polosan tipenya common yang warna putih polos nggak papa yang penting bintang enam kenapa perbedaan speed lima saja cukup berpengaruh di arena ya karena kejar kejaran disana semua ya saya udah ada beberapa yang tipe speed tapi saya juga punya yang ini saya pakai di Dickens Armstrong ya tipe speed yang polosan boots yang common ya jadi ini juga saya mau bagi tips teman-teman yang sudah main di necropolis ya dungeon necropolis teman-teman kan bakalan ngedapetin oil ya ya di necropolis teman-teman bakalan dapetin oil ya saya ini kebetulan saya belum selesaikan karena saya lagi males nggak ada waktu untuk bikin timnya dan pun saya memang lagi ngejar untuk nyari yang ini aja dulu yang ini karena apa karena saya masih belum mau untuk nge-upgrade nge-enchain artefak saya yang lain saya memang fokusnya nyarinya di speed karena apa teman-teman ingat ini awal saya pertama kali saya nge-enchain artefak saya saya ambil di sepatu tetapi saya salah saya pikir setiap kita engine dia statusnya bakalan berubah jadi saya engine sampai ke yang keempat rupanya dia tab tambahan statusnya adalah attack disini ya teman-teman jadi saya mutusin untuk farming di campaign ya flash of Arafia untuk ngedapetin sepatu putih ini polos nggak papa tetapi saya mau mencoba apakah saya bisa beruntung ngedapetin stop tambahan status yang tipe speed ya teman-teman tapi ini harus di upgrade dulu baru bisa upgrade ke level 12 dulu oke oke baru ada kesempatan untuk kita engine nya mudah-mudahan ini tambahannya adalah speed karena apa kalau dia di maksimalin speednya bisa nambah 12 ya kalau nggak salah kita coba yang pertama speed ah ini enggak oke dia memang memaksimal HP nya bisa tambah 1024 tapi kita nyarinya disini yang bisa tambahan speed ya oke yang ini gagal saya bakalan coba terus untuk ngedapetin ya teman-teman coba terus ngedapetin tambahan status ya karena saya udah bikin banyak banget nggak ada satupun yang dapetin tambahan status speed sedangkan di akun kecil saya malah ngedapetin saya sudah punya yang 6 star speed ya dan primaris 1 speed malah dapetin tambahan 1 speed nggak speed lagi no udah 2 biji tapi teman-teman kalau memang mengejar speed teman-teman boleh ikuti cara saya ya teman-teman oke ini sisa 1 ya bintang 6 ya kita upgrade dulu sampai level 12 baru kita bisa engine artifactnya ya saya enggak mikirin statusnya saya memang nyarinya cuman di speed dong speed dong saya udah berapa biji kini saya en aduh belum belum ada speed oke teman-teman enggak papa saya udah lumayan banyak saya engine ya teman-teman yang triple yang speed nih ya karena saya memang benar-benar mau untuk ngedapetin yang tambahan statusnya ini speed teman-teman bisa lihat sendiri belum ada yang tambahan speed ada sih satu tapi yang bintang 5 ya teman-teman ini kalau nggak salah ini bintang 5 saya maunya yang bintang 6 sekaligus karena apa dia bisa tambahan kalau nggak salah 12 ya 12 poin speednya itu membantu banget ya kalau yang ini kan kalau kita upgrade terus nih ya yang bintang 5 ini kita upgrade sampai maksimal dia hanya bisa upgrade sampai maksimal tambahan 9 speed berarti dibandingkan dengan artifact yang bintang 6 dia bertambah 5 pertambah 4 poin doang karena ini kan kalau yang speed bintang 6 maksimalnya bisa sampai 45 poin ya ini kan bisa 45 kalau kita upgrade kita engine itu lumayan ya teman-teman kita bisa ngedapetin sampai tambahan 12 kalau nggak salah ya jadi teman-teman yang masih punya oil oil ini jangan sembarangan pakai karena apa mesaran saya sih fokusnya untuk sepatu speed doang dulu bukan doang ya dulu ya kalau teman-teman sudah cukup mendapatkan satu speed baru teman-teman upgrade yang lain ya jadi teman-teman bisa lihat change untuk ngedapetin tambahan satu speed itu lumayan lumayan kecil ya teman-teman lihat satu dua tiga empat lima enam enam ya enam kali berapa enam kali dua udah 11 biji bintang enam yang saya nc belum ada satupun yang tambahan 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 speed ya rata-rata di HP defense dan defense polos ya kalau ini HP plus masih lumayan karena bisa tambahan HP persentase ya yang mendapatin malah satu ini doang jadi saya masih belum mau saya upgrade saya bakalan cari lagi jadi ingat ya teman-teman teman-teman nggak usah muluk-muluk nyari sepatu speed di di sini ya di Dragon teman-teman kalau memang mau nyari sepatu yang tipe speed teman-teman bisa nyarinya di campaign ya kita lihat di sini kalau teman-teman yang sudah sanggup di campaign nightmare ya kalau masih belum ya harus sabar ini yang memang untuk bisa udah bisa ngelewatin campaign nightmare ya teman-teman oke kita gaskan mudah-mudahan bintang enam ya bintang enam dapat suatu speed dan lumayan ya oke kita lihat dia ini pilih untuk nightmare GG ya teman-teman jadi kalau misalnya di Dragon teman-teman masih belum sanggup solo champion jadi kan sayang juga ya experience nya banyak ke pakai tapi kalau teman-teman nyari sepatu di sini teman-teman bisa sekalian untuk farming udah gitu nyari silver udah gitu teman-teman bisa untuk ngenaikin menaikan level champion teman-teman ya ini dapat sepatu speed eh sepatu yang tipe attack saya ngedapetin yang bintang 6 juga di sini teman-teman bahkan kalau yang tadi yang legend yang legend tipe speed yang saya pakai di arbiter itu ngedapetinnya bukan dari dragon saya ngedapetinnya dari kotak klon boss reward jadi teman-teman bisa farming 100 speed teman-teman juga bisa menaikin level ya level level ayam ayam bahan-bahan teman-teman kan lumayan kan bisa 15ribuan teman-teman kalau teman-teman belum ada nuker yang bagus untuk di nightmare teman-teman bisa pakai tanker nuker juga nih misalnya teman-teman pakai ultimate deck knife ya harusnya sudah bisa solo nightmare tapi tergantung dengan build teman-teman kalau masih active asalan ya mungkin nggak bisa juga mendapatkan sepatu oke rata-rata sih memang bintang 4 dan bintang 5 oke ayo ayo saya pilih ini bukan karena apa karena dia cepet ya cepet yang habisin musuh ya terpelawan jadi enggak berbutuh terlalu banyak waktu ya untuk di ultra nightmare ini eko ultra nightmare di nightmare ini cukup 23 detik teman-teman oke kira teman-teman itu aja tips dan saran dari saya ya teman-teman teman-teman enggak usah capek-capek nyari sepatu tipe speed di di apa di Dragon teman-teman teman-teman harus sibuk untuk ngurusin bikin tim apa enggak perlu kecuali teman-teman memang mau nyari tipe artifact yang misalnya gauntlet ya itu memang butuhnya yang tipe legend karena kita nyariknya di sub status ya misalnya di sil teman-teman memang harus cari yang tipenya Legend atau FP karena kita butuhnya di sub status-sub statusnya itu yang punya speed ya primary statusnya nggak ada speed ya okelah teman-teman udah nonton sampai akhir terima kasih ya jangan lupa di subscribe oke dadah janah ya 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 ya